Satu ekor gajah liar yang ditemukan dengan kondisi sudah membusuk kamis petang langsung dikuburkan warga di desa Sumber Batu, kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Proses penguburan ini juga dibantu tim perusahaan Batubara PT Miva Bersaudara. Bangkai gajah tersebut langsung ditanam di dekat lokasi penemuan. Bangkai gajah liar yang ditemukan warga sekitar 150 meter dari rumah penduduk, tepatnya di lorong akses kebun karet, langsung dikuburkan oleh warga bersama dengan tim dari perusahaan Batubara. Kondisi bangkai yang sudah mengeluarkan bau busuk tersebut sedikit menyulitkan warga dalam mengubur. Akhirnya dapat diatasi dengan bantuan PT Miva. Bangkai gajah yang diperkirakan telah mati empat hari ini dikubur tak jauh dari lokasi penemuan awal dengan cara menggunakan alat berat yang dikerahkan oleh perusahaan Batubara. PT Miva Bersaudara Kamis Petang. Ini eskapator yang kita serah kerahkan dari PT Miva. Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan masyarakat di Sumber Batu, semuanya akan terlihat baik-baik semua. Puluhan warga desa setempat dari berbagai usia ikut menyaksikan proses penguburan gajah betina yang diduga telah mati empat hari lalu. Lokasi jasad gajah mati itu telah dipasang garis polisi. Menurut warga tim dari BKSDA dan polisi telah melakukan otopsi kamis pagi.